Akitekor nyatanya tak selalu bikin repot pengendara. Bagi Gunawan Wijaya berusia 45 tahun, double starter sepeda motor rusak justru menyelamatkannya lolos dari Cilaka. Honda Beat bernomal polisi L6823RF miliknya gagal dicuri Abdul berusia 25 tahun karena sulit di starter. Sepeda motor milik pekerja serabutan ekspedisi ini hampir dibawa kabur oleh pemuda asal Dupak ketika ketiduran di sebuah tenda bakso yang tengah tutup. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Kribun Jatim, Rekan Todi Herbawan. Silakan laporan Anda, Rekan Todi Herbawan. Halo, selamat siang. Benar sekali bahwasannya tanggal 2 Januari kemarin telah terjadi peristiwa kriminal yang cukup memilikan di Kota Surabaya. Tepatnya di peluran Kecamatan Butan, waktu itu ada korban yang pertama Gunawan. dan hampir saja menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Abdul. Namun Gunawan masih beruntung karena sepeda motor yang akan dicuri oleh Abdul mendadak mati karena akhirnya tekor. Ketika si pelaku hendak menyela sepeda motor dengan cara diengkol, aksi pelaku ketahuan oleh korban. Ceritanya begini, Yusina. Nah, waktu itu korban yang sedang tengah istirahat telah bekerja menjadi pekerja serabutan ekspedisi di wilayah Mugutan beristirahat di kedai bakso yang kondisinya tengah tutup. Nah, saat itu korban lupa mencabut kunci setang dari motornya. Nah, waktu itu ketika korban tertidur, ada Abdul yang lewat di depan kedai tersebut. Lalu melihat kondisi motor korban yang diparkir sempurna, akhirnya muncul liat jelek dari si pelaku. Si pelaku ini mengambil motornya, maksudnya dengan cara di-starter, namun ternyata tidak bisa. Nah, akhirnya dituntun jarak 50 meter kemudian. Nah, waktu diengkol, ternyata si korban ini bangun. Akhirnya si pelaku ini diteriaki maling-maling oleh si korban. Akhirnya warga berdatangan ke arah pelaku. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan masa. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Bukutan dari keterangan kanit Polsek Bukutan. Pelaku ini sebenarnya bukan spesialis dari kuran morg. Hanya saja waktu itu ketika melintas, melihat kendaraan korban di panggilan ke Sembrono, akhirnya muncul niat jelek dari sepelaku. Begitu rekan-rekan. Baik rekan Tony Hermawan, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Jatim. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Gunawan Wijaya, korban. Saya waktu di istirahat, di depannya tendanya Pak Sultan Harga, di depan kerasi itu tahu-tahu perjepaan oleh pedangnya mau nggak ada. Terus pengetahan di situ, tahu-tahu noleh pedangnya mau nggak ada. Terus tengah bangun, pedangnya sudah di luar sama si pelaku itu. Sudah dinaik di sini. Oh. Tidak posisikan, belum ada kontak di sini, tapi dia tergiur oleh kontak itu, sehingga dia dipikir sepeda motor ini normal bisa begini, ternyata akan harus dipancel. Akhirnya dia terperbaik oleh saya, dan saya terikai-kirai maling, akhirnya dia menarikkan diri. Loh Pak Gunawan ini kebangun karena suara motor atau kebangun sendiri? Tahu-tahu kebangun saya pokoknya. Saya om ini, kalau kecuali saya turunkan bisikan, ya meskipun juga banyak denger, om itu posisi saya jatang di sini. Oh. Berarti kan dia bikin dengan enaknya begini dan membawa lari. Oh. Enggak. Berarti masih rezeki ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Sehari-hari kerja apa Pak? Kenapa? Terabutan. Pak, waktu sun plan itu berarti sempat mengajar berapa meter. Ya, mungkin cepat lari-lari juga kan? Ya, tempat mengajar berapa meter itu, cuma ada beberapa, ada parkir-parkir itu. Mana? Ya. Saya rasa kelari. Sama penjaga parkir di depan rumah makan itu? Ya, dan juga itu sudah kepegangnya sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.